Baik pemirsa kembali lagi di Icip Icip Ala Cookpad dan sekarang kita akan memasak menu yang terakhir yaitu dessert Magic Ice Purple. Nah kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk memasak Magic Ice Purple ini. Yang pertama ini sangat unik sekali ya Mbak ya, kita menggunakan bunga, bunga talang, warnanya ungu nanti dia menghasilkan warna yang ungu alami. Oh dari bunga ini ya warna ungunya, oke selain itu kita membutuhkan apa lagi? Ada es batu, selasi, air jeruk nipis, gula pasir, dan minuman soda. Oke, untuk langkah yang pertama? Untuk langkah yang pertama kita rebus air mendidih ya, air putih biasa ya? Air biasa sebanyak 200 ml, kemudian kita masukkan bunga talangnya, ini udah dicuci ya, masukkan bunga talang. Kira-kira berapa bunga talang Mbak yang kita butuhkan? 10 lembar. 10 lembar ya? Iya, untuk 200 ml itu bunganya 10 lembar. Itu kira-kira hasilnya untuk berapa porsi ini? 2 sampai 3 porsi, tergantung gelasnya juga. Terus masukkan juga gula pasir sebanyak 4 sendok makan. 4 sendok makan gula pasir. Iya, terus kemudian kita aduk-aduk hingga mendidih dan keluar warnanya. Direbus ya Mbak ya? Iya, direbus hingga mendidih dia. Sambil diaduk-aduk pemirsa sampai air rebusan ini mengeluarkan warna ungu. Ini selain memberikan warna cantik di bunga, bunga talang ini juga bermanfaatnya banyak sekali ya, manfaatnya sangat banyak. Dia antioksidan, terus bisa baik untuk kesehatan jantung, untuk mengurangi kadar gula. Jadi mungkin untuk orang-orang yang kadar gulanya sedang tinggi, itu bagus mengkonsumsi bunga telang ini. Bisa dijadikan teh juga. Disedul biasa saja juga bisa. Ini sepertinya warnanya sudah mulai keluar ya? Iya, warnanya sudah mulai keluar cantik. Wah, warnanya cantik sekali Pemirsa. Sebelum dia warna ungu, dia ada warna sedikit biru-biru ya? Betul, betul. Karena selain untuk minuman ini juga bisa untuk kue ya. Mungkin kalau yang alergi sama pewarna makanan gitu, yang buatan, bisa pakai pewarna alami dari bunga telang ini. Wah, ini warnanya sudah keluar. Sudah mulai keluar. Apakah ada rasa yang dikeluarkan mbak dari ini? Kalau rasa sih tidak ada, tapi hanya warna saja. Oh, hanya warna. Oke. Apakah ini Pemirsa bisa lihat mungkin ya? Nah, warnanya menjadi cantik. Warnanya kayak diamond-diamond gitu? Iya. Oke, selanjutnya kita siapkan es batu. Biji setelasi dan juga air jaduk nipis dan sodanya. Soda. Baik Pemirsa, setelah menunggu air rebusan daun telangnya dingin, itu saatnya kita bisa menyajikannya ke dalam gelas. Nah, yang pertama kita masukkan sedikit demi sedikit ya mbak? Iya. Tuang air telangnya ke dalam gelas. Oke. Cukup? Cukup. Oke. Kemudian kita masukkan es batunya. Tambahkan es batu. Sampai, kalau bisa sampai penuh ya. Iya. Es batunya. Tambahkan satu lagi. Satu lagi. Oke. Oke. Setelah itu kita tambahkan. Kita tambahkan air jeruk nipisnya. Air jeruk nipis. Di atas sini. Air jeruk nipis. Oke. Sudah. Kemudian kita masukkan air soda. Air soda. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit perlahan. Secara perlahan masukinnya ya. Oke. 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 Sudah. Sudah. Kemudian kita tambahkan biji selasi yang sudah direndam tadi. Sudah. Sudah selesai. Ini dia Magic Ice Purple ala Cookpad. Miss Chicken. Baik pemirsa. Ini dia saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mencoba ketiga menu yang telah kita masak pada hari ini. Kita mulai dari Magic Ice Purple. Ini sebagai minuman pembuka yang sangat-sangat segar. Kita lihat warnanya, ada warna ungu, ada warna biru dan juga ada warna merah dari minuman soda. Kita aduk. Rasanya manis, ada rasa jeruk nipisnya, gurih dan juga ada rasa dari minuman soda. Oke, makanan yang kedua kita akan mencicipi chicken steak. Tapi chicken steaknya enggak sendirian karena ditemani sama kentang, sayur buncis dan juga wortel. Oke, ini paha ayam. Kita menggunakan paha ayam karena memang dagingnya lebih juicy dan juga lebih cepat matang. Rasa barbecue-nya meresap sampai ke daging karena sudah dimarinasi. Apalagi kalau marinasinya satu malam ya. Ini kentangnya. Sangat-sangat lezat sekali pemirsa. Baik pemirsa, sekarang kita akan mencoba bola biskuit coklat yaitu dessert dari berbahan dasar roti. Oke, ini kita coba terlebih dahulu. Rasanya manis sekali pemirsa. Rasanya manis sekali pemirsa. Ini cocok sekali untuk jajanan si kecil bisa untuk menjadi bekal mereka sekolah. Atau sekadar untuk ngemil-ngemil di rumah. Baik pemirsa setelah mencicipi ketiga menu hari ini. Tentunya semua menu yang kita buat hari ini bisa pemirsa temukan di aplikasi Cookpad. Karena ada jutaan referensi resep-resep menu mulai dari Nusantara, Western, baik itu dessert main course dan lain-lain. Oke pemirsa, sampai jumpa di episode icip-icip ala Cookpad berikutnya. Saya Salsa Melania Aquina, pamit undur diri. Terima kasih.